Bunga sedap malam Menjadi bulatan-bulatan kecil mirip dengan bakso Oh iya teman, nama jenang safar diambil dari nama bulan dalam kalender Jawa Yaitu bulan safar Menurut kepercayaan orang Jawa, jenang safar ini ditujukan sebagai bentuk syukur kepada sang pencipta Agar terhindar dari malapetaka setelah memakannya Sebelum merebus jenangnya, masukkan dulu daun pandan dan gula pasir ke dalam air rebusan Kemudian susul dengan memasukkan jenangnya Sekarang tinggal tunggu matang saja teman Lihat, satu persatu jenang muncul ke permukaan Jadi ada jenang safarnya Sikasik, aku cicipi dulu jenang safarnya Tekstur jenangnya lembut sekali Dipadukan dengan siraman gula jawa cair Jadi tambah nikmat, manis, dan lumer di mulut Heits, sate udang sambal matah bunga sedap malamnya juga jangan ketinggalan Lihat saja ekspresi Widih dan Adam Bunga sedap malam membuat sambal matahnya jadi lebih gurih dan wangi Pas sekali dipadukan dengan sate udangnya Ayo habiskan teman-teman Sampai jumpa di video selanjutnya